Aqsam al-doa, al-doa yang mengaksim ila qismin Doa terbagi menjadi dua bagian Al-qism al-awal doa ibadah Doa al-ibadah, sarfu al-ghairillah syirka kibar Man salla usama, sajada matalan al-ghairillah Yang pertama doa yang bentuknya adalah doa ibadah Contohnya seperti solat, berpuasa dan selanjutnya Barang siapa yang memberikan solatnya atau menjadikan solatnya Ataupun puasanya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar Doa yang kedua adalah doa yang bentuknya permintaan Seperti aku minta kepada anda air dan seterusnya Doa permintaan ini terbagi menjadi dua Jika dia meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Sementara dia yang diminta itu tidak mampu untuk memberikan permintaannya Maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar Dia meminta kepada seorang penghuni kuburan Misalkan sementara kita tahu bahwasannya orang yang sudah meninggal Tidak dapat mengabulkan permintaan seorang yang hidup Maka tentunya ini adalah seseorang yang telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar Adapun meminta kepada seorang makhluk yang dia mampu untuk mengabulkan permintaan anda Maka ini dibolehkan dengan empat cara Hendaknya yang kita minta pertolongan adalah orang hidup bukan orang mati Yang kedua adalah Hendaknya dia hadir di hadapan kita Karena tidak masuk akal jika seandainya kita di Indonesia Meminta kepada wali yang ada di Afrika misalkan Yang ketiga adalah Yang ketiga kita harus meminta kepada seseorang yang mampu Karena tidak mungkin Tidak masuk akal juga kita meminta kepada seseorang yang tidak mampu Yang keempat Kita hanya cukup meyakini bahwasannya Dia hanya sekedar peran darah Dia hanya sekedar sebab saja Adapun yang memberikan manfaat dan madurat Itu hanya Allah SWT semata Sama dengan permasalahan berdoa adalah meminta tolong kepada seorang makhluk Ini dibolehkan dengan empat syarat yang telah kita sebutkan Sebagai contoh Jika ada seseorang yang tenggelam Yang tenggelam di lautan Terus kemudian dia melihat Kemudian dia melihat orang yang Yang di sebelahnya Dia melihat orang yang di pantai Nah dia boleh meminta tolong kepada orang yang Yang tidak tenggelam Agar menolongnya Ini dengan catatan Atau dengan empat syarat yang telah kita sebutkan Contoh lain Jika anda Ada yang mendatangi dari seorang pelajar Meminta syafaat kepada anda Apakah ini dibolehkan? Boleh Dengan catatan empat syarat yang telah kita sebutkan tadi Jika salah satu di antara syarat yang keempat ini Tidak ada dalam permintaan Meninta tolong dan berdoa Maka dia berpindah hukumnya Dari boleh menjadi kesyirikan Oma Oma